Woh akhirnya bisa kesini karena it's your dream mas not mine Dari Cardiff ke Manchester itu kita naik bus dan itu kurang lebih 5-6 jam ya sumpah sih capek banget di bus selama itu Sebenarnya ada plus minusnya sih naik bus kayak gini sih plusnya kita bisa lewat jembatan dan juga lihat pemandangan yang lebih luas ya Ini katanya yang jembatan yang dilewatin tadi adalah jembatan pemisah antara Wales dan juga England Tapi minusnya itu capek banget duduk di bus walaupun di depan ya belum lagi kalau nanti itu supirnya kayak yang ugal-ugalan tamat deh Ini kita transit ataupun ganti bus di Birmingham Kemudian setelah itu baru kita lanjut lagi ke Manchester nya Aku gak rekam banyak sih tapi kita udah nyampe Manchester nya itu udah malem banget sekitar jam 7 atau jam 8 Nah waktu udah sampe sana itu kan lapar jadi yaudah lah ya cari makan BTW waktu sampe di Manchester ada sebuah insiden karena gak liat jalan Akhirnya yang terjadi adalah seperti ini Kubrak Jatoh dong malunya itu loh Malem sudah tiba di Manchester dan sekarang kita lapar kita pesan walk to walk Jadi kayak makanan nasi ya gitu kita bisa pilih sendiri basenya apa ada nasi ada mie dan ada udon dan lain-lain Terus kita bisa juga pilih toppingnya baru pilih sausnya salt apa Ini dia Nasinya beceng Mie nya Ini mie apa udon Kalau dari tempat lumayan nyaman sih gak terlalu rame Tenten lalu nisap juga Guys aku pesan yang nasi beceng Hehehe Sama cinggeng gatsu sama ada kacang karena aku suka kalau dia campur-campur kacang Dapet sambal yang seperti sambal dan nasi Angkuk Ternyata Pilih Pilih Dingin dingin tapi pakai baju kelapin Ternyata Ternyata Pilih Ternyata Pilih Ternyata Ternyata Ini ya Asin masaknya tidak pedas ada chicken katsu, pesannya jamur tapi dapatnya chicken bread dan chicken katsu basicnya seperti nasgur, pindu tambahkan lagi sambol yang asin aduk-aduk makan katsu masaknya meler ini 3 derajat ya, jadi agak meler dan aku jadi merindukan asgi goreng solaria kayaknya memang bercanda cenggelah gak apa pandan emosi ya wak edin kan cuma satu edin kan cuma satu edin cuma satu manchester saat malam hari ternyata agak sepi padahal ini malam malam rabu tapi ini bagus banget bangunannya ini gede, parah loh dan ada sisa-sisa high market christus marketnya terus disitu banyak tram yang lewat biasanya ini aku di bawah gerbang lelampuan yang banyak di belakang itu masih ada santa tadaaa tramnya udah lewat ya nah itu tramnya yang di manchester jadi mereka beneran lewat di tengah kota kalau di london dia di bawah tanah ini di tengah kota dan ini santa nya ini bangunan selamat pagi dari manchester selamat pagi dari manchester city jadi ini adalah salah satu kota di inggris yang mau kita datengin dan sekarang udah didatengin sih semalam kita tinggal disitu di travel lodge jadi travel lodge itu sangat terjangkau ya buat traveler kayak kita jadi harganya itu jauh lebih murah dibanding hotel hotel lainnya termasuk juga ibis atau ibis ya bacanya ibis budget gitu itu juga murah cuma travel lodge ini dapat yang family room dan luas gitu jadi lebih enak dibandingkan dengan yang ibis gitu tapi dua-duanya enak sih menurutku si manchester ini so far kita di kotanya ya dan ini kayak Jakarta jadi mau nyari tempat yang bagus tujuan pertama kita adalah city council of manchester ternyata ternyata cake pink menurutku manchester ini tipe-tipe kota kayak di Bristol sama Cardiff Cardiff sepi tapi manchester agak lebih rame cuma enggak serame London dan New Castle sih menurutku ya padahal semalam kita udah berangkat jalan-jalan cuma masih sepi juga kayak gini kayak kota lockdown gitu tapi kotanya lumayan bagus kok menurutku perjagaan berugikan 3-4 lb ya kan ciri khas gak sih apa trend di belnya tuh kayak nyesek banget ternyata city council nya lagi dibenerin atau under construction jadi gak bisa kesini sedih nah karena city council nya tutup jadi kita mau ke University of Manchester aja ya katanya sih gak jauh dari city council gak tau ini ini library itu library walk nah itu city council yang tadi bisa-bisanya dia lupa kalo dia bawa tas stress banget gak sih baju doang eh pantangan ini pantas 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 putuan cepet deh jaman kakak dulu sumpah ini kayak dejavu sih ternyata Manchester ada free bus nya gitu jadi bebas buat naik bus nya gratis kayak udah pernah liat tapi gak tau dimana apa dalam mimpi ya dari beberapa kota yang kita lewat ternyata Manchester punya bangunan ijo kayak gini kita sedikit lagi sampai di The University of Manchester cuman gak tau mana gerbang masuknya yang kayak ciri khasnya itu yang mana ya kayaknya gak ada gerbang masuk oh my god ada dong habisnya kampus itu gak ada mas gak ada dari kota doang masuk Manchester Aquatic Center Manchester Aquatic Center tapi akomodasi gak enggak mas bukan membandingkan bertanya siapa tau nanti pengen kan kesini ini kasusnya 1100 mas iya dong akhirnya sampai di University of Manchester The 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 University The tapi tetep ya Oxford Road ya pak bukan Manchester Road iya dong lihatlah cahaya ilahi di Union of Manchester dapet berapa mas harganya ini yang mana 4 sama kayak baju dalam aku ini 4 banyak yang S udah ada aku cari ini aja udah aku nyanyi yang 1000 kan gak ada yang M hatiku berdapat cepat ini tuh Chinese sorry ini tuh Chinese sorry ini tuh adalah Chinatown nya Manchester dan kita mau makan di China buffet restaurant tetep ya pak kemana-mana makannya tetep yang all you can eat atau makanan nasi ya karena menyelesai kandungan lidah jadi ini cuma 8 9 pound saya makan sebanyak-banyaknya lumayan kan udah ya mas ya udah mumpung all you can eat jadi makannya banyak ini kayaknya kancik tuan aku bakal lepas ya mas karena udah ketat banget kita mau ke Old Trafford tapi naik tram nah tramnya kayak gini ini dinginnya gak ngotak sih 3 derajat tapi berasa minus 3 derajat muka aku buluk ya jadi gak kebayang temen-temen yang di Rusia gimana ya ya gini tram transportasi umum khas Manchester ini untuk Old Trafford kita berhenti di Extinct Square dari City Center tadi yang St. Peter oke terus kita cari dulu mau kemana tinggal jalan kiri 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 itu malah pangan bola biasa malah nemu Liverpool tapi Trafford Park malah nemu Liverpool itu dia stadionnya itu dia stadionnya kita udah mau sampe wooo akhirnya bisa kesini karena it's your dream mas not mine langitnya lagi bagus banget dan itu dia ih tanganku buluk banget di video finally wah akhirnya sampe sini juga lihat deh lihat deh wih sombong amat wih sombong amat asal gila mukanya bentar bentar sekarang kita mau masuk ke merchnya ya mahal apa enggak mau kita cek buat yang nanya harga jersey di sini itu kisarannya mulai sekitar 70-an pounds ya atau sekitar 1,4 jutaan tapi ada juga yang beragam kok itu yang warna merah ada yang sampe 128 pounds ya begitulah ya sekitar 2 jutaan by the way ini ori tapi made in Vietnam sampai jumpa Manchester Old Trafford terimakasih udah ikuti perjalanan kita hari ini next kita bakal pergi ke Liverpool see you di Liverpool terimakasih di Liverpool selamat menikmati